What's up man, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan kali ini gue pengen nge-review oleh samping Elf Moto 2DX ratio temen-temen tapi sebelum gue melanjutkan pembahasan ya, gue pengen nge-ngetin ke kalian terutama user-user baru ya, yang baru-baru pake-pake motor 2TAC itu gue pengen nge-ngetin 2 hal temen-temen sebelum kita cari oleh samping ya, untuk kebutuhan motor kita itu yang pertama, kalian harus sadar budget dan yang kedua, harus sadar kebutuhan temen-temen sadar budget itu ya, kalian jangan maksain di luar kemampuan kalian temen-temen kalau misalnya kita cuma butuh untuk air-racking ya misalnya kayak motor gue air-racking dan cuma untuk harian, untuk kerja atau sekolah ya gak usah pake Moto 800 temen-temen gak usah pake Ethnok Supreme 2T ya cukup pake, apa, Evalube Ijo itu udah cukup sebenernya ya jadi semua tuh efektif dan efisien temen-temen kecuali ya, kecuali kalau misalnya motor kalian ninja atau mungkin untuk balapan itu kebutuhannya beda dengan yang cuma untuk harian kita harus sadar diri juga temen-temen kadang-kadang motor kita setting untuk balapan tapi mintanya poli samping Evalube Ijo tapi bisa untuk balapan ekspektasi kita terlalu tinggi temen-temen jadi efeknya tuh motornya kasian, jebol ya kan jadi itu temen-temen 2 hal sadar kebutuhan dan sadar budget oke, kita lanjut ke pembahasannya mungkin beberapa dari kalian ada yang ngira kalau performa oli LF2T ini mirip dengan total 500 kemarin ya itu memang gak salah temen-temen tapi gak sepenuhnya bener ya LF2T ini gue akuin memang enak banget mungkin bisa gue bilang dari semua oli samping yang harganya di bawah 30 ribuan yang sudah pernah gue review sampai saat ini oli LF2T ini yang terbaik temen-temen jadi juara di harga 30 ribuan gue rasa LF2T ini tapi tetep aja men ada kelebihan dan juga ada kekurangannya penjelasannya seperti apa ayo sini gue jelasin oli ini kemarin gue beli dengan harga 25 ribuan di Tokopedia isinya 800 ml material base-nya itu mineral oil dan data sheet-nya kayak begini temen-temen aromanya gak ada dan warnanya coklat bening sebenarnya kalau kita lihat dari data sheet-nya oli ini memang terlalu kuat ya untuk harga 25 ribuan tapi apakah seenak itu untuk dipakai jalan ayo kita lanjutin aja gue sendiri baru pertama kali nyobain LF2T ini dan kesan gue juga positif banget temen-temen kemampuan oli ini di luar semua ekspektasi gue dan gue puas banget temen-temen semua aspek yang gue butuhkan ada di dalam oli ini kalau cuma untuk kebutuhan ringan kayak gue oli ini udah lebih dari cukup ya temen-temen ya untuk santai, enak untuk macet-macetan juga aman gak ada kendala ngempos atau drop RPM stabil-stabil aja untuk ngebut pun enak-enak aja gue hampir gak bisa nemuin titik dimana oli ini overheat jadi ya untuk pemakaian gue oli ini udah cukup perfect lah harganya murah, isinya banyak, asepnya tipis, tarikannya juga enak itu kebutuhan dasar gue jadi ya gue gak banyak komplain soal masalah yang lain tapi tetep aja men gue akan rangkum kelebihan dan kekurangan dari oli ini secara singkat aja nih ya kelebihannya yang pertama mesin jadi responsif banget terus akselerasi dari RPM bawah sampai atas itu enak banget temen-temen dari mesin adem tenaga udah enak jadi gue gak perlu manasin lama-lama terus suara mesinnya juga adem terus asepnya pun tipis terus keraknya juga tipis dan harganya murah dan oli ini cukup pake setelan standar aja itu udah enak temen-temen terus apalagi isinya banyak dan juga irit temen-temen itu untuk beberapa kelebihannya dan menurut gue oli ini paket lengkap banget sampai gue tuh hampir lupa sama kekurangannya men tapi tenang aja gue udah nemuin kekurangan dari oli ini dan kekurangannya adalah yang pertama ketika gue udah sampe puncak RPM getaran mesin itu berasa banget temen-temen walaupun tenaganya gak nahan atau gak ngempos ya tapi kalo getaran mesin mulai gak nyaman gue tuh gak berani untuk nahan gas lebih lama lagi temen-temen jadi ya terpaksa ketika udah puncak RPM gas gue turunin lagi ya kan terus dinaikin lagi turunin lagi naikin lagi gitu jadi gue gak berani mantengin gas lama-lama temen-temen yang kedua mesin jadi berebet di RPM rendah terutama dipake untuk jalan langsam gitu ya pelan dan lama itu dia jadi sedikit berebet temen-temen tapi kalo masalah berebet ini kemarin gue coba ganti bensin dengan pertalep ganti pertamak itu berebetnya jadi gak begitu berasa men gitu dan yang ketiga oli ini tidak wangi itu aja temen-temen untuk kekurangannya dan gue akan coba bandingin ELF 2T ini dengan oli samping yang harganya di bawah 30 ribuan juga temen-temen yang pertama dengan EVALUP hijau ya hasilnya seperti apa masih enak oli ELF ini temen-temen dan juga dia lebih bersih gitu tapi ELF ini gak banyak ditemuin di bengkel-bengkel beda dengan apa EVALUP hijau ya temen-temen kalo EVALUP hijau tuh di sembarang bengkel pasti ada temen-temen gitu dan yang kedua kalo sama EVALUP PRO gimana bang oli ini memang di akselerasi dan isinya tuh lebih banyak 100 mili ya akselerasinya lebih enak isinya lebih banyak 100 mili dan kalo EVALUP PRO itu wangi banget dan gampang banget ditemuin di bengkel-bengkel gitu temen-temen kalo sama any airat gimana bang nah mungkin mirip-mirip ya men untuk tenaganya tapi untuk si ELF ini lebih unggul di asapnya yang lebih tipis dan juga keraknya lebih tipis temen-temen kesimpulannya memang bener men bahwa gak semua motor bisa cocok dipakein oli dengan material based mineral oil kayak misalnya oli ELF ini ataupun total high performance 502T dengan beberapa alasan misalnya ninja atau NSR atau TZM atau motor-motor 2TAK baru dengan desain mesin yang bener-bener beda dan lebih kompleks daripada mesin motor biasa mesin 2TAK pada umumnya itu kebutuhannya pun berbeda daripada motor 2TAK biasa temen-temen jadi buat yang pake motor ninja NSR atau TZM atau motor-motor yang udah dimodifikasi untuk kebutuhan balap gue saranin untuk lebih pilih-pilih lagi sama oli yang akan kalian pake dan gue sangat tidak menyarankan untuk pake oli samping yang bahannya itu mineral oil temen-temen tapi kalo hanya untuk harian ringan aja itu ya gak ada masalah dan sisanya oli ini terlalu worth it kalo harganya masih 25 ribuan ya temen-temen tapi kalo udah diatas 30 ribuan saingan oli ini udah banyak banget jadi doain aja mudah-mudahan harganya gak buru-buru naik gitu ya temen-temen oke temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya ya temen-temen